Tuhan bersama-Mu, dan bersama-Mu, inilah ingil suci menurut Matius, mililah kama Tuhan. Dalam kelupan di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dalam umum, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoa lah begini. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskalah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Dan ikanlah syarat Tuhan, dan ikanlah syarat Tuhan, dan ikanlah syarat Tuhan. Dan ikanlah syarat Tuhan. Amin. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Para saudara, bapak, ibu, saudara, saudari, uang beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu adalah penegasan Yesus untuk para murid ketika berdopal. Pertanyaan untuk kita adalah, kalau Tuhan sudah tahu semua apa yang kita butuhkan, untuk apa berdopal? Dan kalau Tuhan sudah tahu semua tentang kehidupan dan kebutuhan kita, dan kalau doa itu sudah tidak perlu lagi, kenapa murid-murid mengajarkan doa kepada, kenapa Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya? Para saudara, bapak, ibu, saudara, saudari, dengan ini jelas bagi kita bahwa doa itu bukan tentang meminta dan minta. Karena seringkali kita berdoa kalau ada permintaan, dan ketika tidak ada kebutuhan, kita merasa tidak perlu berdoa. Dari rumusan doa kepada kami yang diajarkan oleh Yesus jelas bagi kita, bahwa doa adalah saat di mana kita tetap menjaga komunikasi dan relasi dengan alam, dengan menyapa dalam doa. Bukan soal kita butuh apa, kita minta apa, Tuhan sudah tahu semua. Sama juga mungkin dengan kita, kalau kita berkerja jauh dari orang tua, entah sekolah, entah kuliah, entah bekerja. Kita perlu menjaga relasi dengan orang tua dengan telpon, tidak perlu harus butuh apa, harus minta apa. Dan biasanya, orang tua yang selalu kita telpon, bukan karena kita meminta, pasti sudah lebih dahulu akan kanya begini, Bagaimana dengan beliangmu, bagaimana dengan keuanganmu. Tapi, kalau pas ada kebutuhan, baru telpon, pasti juga ada rasa begini, biar orang tua juga. Coba kalau tidak butuh uang, pasti tidak telpon. Nah, ini jelas bagi kita, bahwa ketika kita berdoa pun, paling penting adalah menjaga relasi dan komunikasi dengan Bapak di surga. Supaya kita itu selalu terhubung dengan Bapak. Makanya, Yesus mengajarkan kita doa, Bapak kami yang di surga. Supaya kita sadar, kita punya Bapak yang ada di surga. Dan kita ingin Bapak itu selalu memberikan kita yang ada di dunia. Dan, makanya setelah itu dibilang, datanglah kerajaan. Bukan soal tentang kebutuhan kita. Dan ketika kita berdoa, Bapak kami yang ada di surga, kita sudah berdoa atas nama orang-orang lain yang mungkin malas dan tidak berdoa. Saya pernah ditanyain begini, sama Tuhan. Rumuh kalau bisa sendiri, itu siapa yang jawab? Saya bilang, saya sendiri jawab. Loh, misalnya, Tuhan bersamamu. Rumuh jawab, dan bersama rumuh. Kan itu harus umat. Ya, itu kalau ada umat. Tapi kalau misalnya sendiri, dalam aturan, imam itu selalu meraihkan misak, mewakili seluruh umat. Jadi dalam dirinya sendiri sudah ada umat. Dan kalau saya meraihkan misak, itu sama dengan umat sedang meraihkan misak. Tapi kalau umat diri bisa meraihkan misak tanpa pastor. Pastor bisa meraihkan misak tanpa umat, tetapi atas nama umat. Itu bedanya. Sehingga kalau kita bisa sendiri juga, sebenarnya kita bisa atas nama umat dan gereja. Begitu juga kalau kita buat ibadah harian. Biar dibuat sendiri, tapi sudah ada selamat gereja. Nanti nanti Yesus dapat. Di dalam gereja itu. Jadi ketika kita berdoa, kita itu menjaga relasi kita dengan Bapak di surga. Bukan saja tentang pribadi kita, tapi orang-orang di seluruh dunia. Siapa saja. Dan itulah depan yang terbesar. Makanya Yesus bilang, jangan berdoa untuk kamu minta. Karena Bapak sudah tahu kamu punya kebutuhan. Tapi untuk apa berdoa? Untuk kita menjalin relasi yang intim dengan Bapak di surga. Supaya kita sadar bahwa kita ini tinggal di dunia. Tapi kita punya Bapak di surga. Dan hidup kita di dunia adalah persiapan menuju surga. Dan oleh karena dunia selalu susah memberikan kita kenyamanan dan kebahagiaan hidup, kita minta supaya datanglah kerajaan. Tapi kita tidak nyamankan hidup di dunia sekarang. Pandemi Covid belum selesai. Ada lagi perang di Rusia dan Ukraina. Pokoknya macam-macam soalan. Perang belum selesai, ada bencana alam, ada ini dan gitu. Pokoknya banyak lah. Jadi kalau kita betul-betul jujur, kita itu tidak nyaman di dunia ini. Belum lagi sebentar-bentar ada bahaya radicalisme, ada terorisme, ada konflik antara agama. Jadi memang dunia ini tidak aman dan tidak nyaman kalau kita mau jujur. Belum lagi masalah pekerjaan, masalah pendapatan, masalah uang, masalah penggalanan. Dan justru karena itu kita minta Tuhan datanglah kerajaan. Karena kerajaan Tuhan itu selalu memberikan kita kebahagiaan. Walaupun dunia sedang menderita. Itu yang susah. Kita tetap nyaman dan bahagia saat dunia menderita. Itu yang susah. Tapi justru itulah kekuatan doa. Dalam kegentiran, kekuatiran, kecemasan, ketakutan, atau apapun hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dari yang diberikan dunia, kita tetap enjoy-enjoy saja. Makanya kenapa doa penting untuk menghadapi Covid? Supaya kita tetap enjoy kalau ada penderitaan. Bukan lalu kita tidak percaya dan tidak bersolidik. Bukan. Kita punya cara berbeda untuk melihat masalah dan penderitaan. Itulah doa. Itulah kekuatan iman. Dan itulah yang mau. Dikatakan oleh Yesus kepada barang murid ketika dia bilang, kalau berdoa jangan bertelit-telit. Jangan minta terlalu banyak. Amin. Juga jadi berduis di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tahu apa maunya kita. Apa kebutuhan kita. Tapi paling penting adalah kita tetap menyadari ada Tuhan. Dan dalam ajaran katolik, doa itu memang tidak perlu pakai tua. Tidak perlu pakai besar. Tidak perlu. Karena doa terbesar adalah bukan kita mengucapkan kata-kata yang hebat dan didengar oleh banyak orang. Tapi ketika justru dalam kesepian dan kesepian, kita menyadari Tuhan selalu ada bersama kita. Itulah doa terbesar. Bahkan ketika setiap kali menarik dan menghubungkan nafas, kita sadar kita hidup karena Tuhan. Justru karena Tuhan masih memelihara dan menyayangi hidup kita. Maka yang kita diberikan nafas untuk hidup. Itulah doa terbesar. Yaitu kesadaran bahwa hidup adalah anugerah kalah. Dan juga keyakinan bahwa tanpa Tuhan hidup itu terasa hampa dan tidak ada apa-apanya. Marilah kita menjaga hidup doa kita. Tidak tunggu kita butuh. Atau karena kita dalam kondisi terjepit dan terdesak. Tapi mari kita merawat hidup doa sebagai menu harian yang memang seperti kita butuh makan setiap hari. Demikian juga kita butuh doa setiap hari. Jangan tunggu ada waktu untuk berdoa. Tetapi berdoalah selalu sebagai bagian dari hidup untuk kita menjaga relasi dengan Tuhan dan supaya Tuhan selalu ada dan berjalan bersama kita. Persis seperti perbandingan antara orang tua yang sering ditelepon. Tidak tunggu kita minta uang baru dia kasih. Dia akan lebih lalu menawarkan. Masih ada uang. Itu juga Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan tetap terjaga dan berpelihara. Kini tidak usah takut. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menawarkan kepada kita. Bapak ibu saudara saudari, sehingga ini juga lain saya kelamin. Paling penting tetap bawa dalam doa, terus berdoa. Tidak usah takut dan khawatir. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu caranya memberikan solusi untuk persoalan dan masalah kita. Paling penting tetap jaga relasi dengan Tuhan dalam doa. Semoga Tuhan berkati.